Bagaimana Pak Emurus ini menilai kondisi politik saat ini, jelang transisi pemerintahan dan juga pilkada? Baik, saya pikir tidak dalam konteks pilkada saja. Ketika kita pilpres kemarin dan pilek, dan hingga hari ini saya kira dapat kita katakan bahwa kondisi demokrasi kita tidak dalam keadaan baik-baik saja. Terlalu banyak waktu kalau kita menguraikan hal tersebut. Tapi yang pasti kalau kita ikuti, saya kira banyak sekali hal-hal yang di luar logika, hal-hal yang di luar akal sehat, hal-hal yang di luar konstitusi, dan aturan-aturan. Jadi saya kira sangat tepat kalau demokrasi kita saat ini dalam keadaan tidak baik-baik saja. Kemudian kita melihat pengunduran diri Pak Erlangga Hartarto. Sekalipun ada kalangan mengatakan bahwa tidak ada tekanan dan lain sebagainya. Tetapi tidak disertai data dan fakta bahwa tidak ada tekanan. Hanya merupakan suatu kesimpulan saja bahwa tidak ada tekanan. Coba diurai dulu. Saya kira kalau kita pakai social action theory, Mark Weber, bahwa tidak ada perilaku manusia yang tidak disengaja. Jadi kemunduran itu adalah suatu yang disengaja. Nah, kalau itu muncul dari pribadi Erlangga Hartarto, keinginan pribadinya sangat tidak baik. Di tengah, pertama, di tengah dia berhasil memimpin Golkar. Yaitu dengan naiknya elektabilitas daripada atau jumlah kursi di DPR. Betul. Dan paslon yang diusung, Prabowo dan DPR menang. Kemudian di depan mata adalah kompetisi tentang pilkada. Itu mundur. Harusnya kalau mau mundur, ya setelah selesai pilkada, selesai tugas-tugas. Berarti kalau memang itu kehendak pribadi, walaupun saya tidak yakin itu. Terima kasih.